Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Everton James Garner baru-baru ini membeberkan pengalamannya dilatih oleh Eric Ten Hag. Ia menyebut bahwa pelatih asal Belanda itu merupakan pelatih yang jujur dan tanpa kompromi. Garner yang merupakan mantan anak asu Eric Ten Hag di MU menilai bahwa apa yang dilakukan Ten Hag itu adalah makanan sehari-hari di MU. Menurut Garner, Ten Hag benar-benar ketat dalam menegakkan disiplin di skuadnya. Sang pelatih disebut tidak segan-segan mendamprat pemain MU yang tidak disiplin dalam berlatih. Garner juga menceritakan pengalamannya saat ia memutuskan cabut dari MU. Ia sempat berkomunikasi dengan Eric Ten Hag. Dan dari pembicaraan itu sang gelandang memutuskan pergi dari MU. Klub Premier League Manchester United mengeluarkan pernyataan resmi terkait Jadon Sancho. Mereka memastikan bahwa sang winger akan di skos untuk sementara waktu dari tim utama Setan Merah. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengkonfirmasi bahwa Jadon Sancho di skos untuk sementara waktu dari tim mereka. Mereka menyebut sang winger akan menjalani latihan terpisah dari tim utama MU selama periode sekarang ini. Pada awal pekan kemarin, Sancho dan Eric Ten Hag dilaporkan mengadakan pertemuan empat mata. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sama-sama mengutarakan alasan dibalik tindakan mereka tersebut. Namun sayangnya setelah proses itu tidak ditemukan penyelesaian yang pas. Alhasil CEO MU Richard Arnold dan Direktur Olahraga MU John Moltov harus menengahi kedua pihak tersebut. Ada kabar menarik datang dari skuad Manchester United. Anthony Martial dilaporkan baru-baru ini meninggalkan markas latihan MU lebih awal. Anthony Martial dikabarkan datang ke Carrington baru-baru ini. Namun baru lima menit di markas latihan MU, Thang Friker pulang lagi. Menurut laporan Manchester Evening News, Martial datang ke Carrington untuk berlatih. Ia datang ke markas latihan MU sekitar pukul 08.56 waktu setempat. Namun sekitar pukul 9.01. Ia terlihat kamera meninggalkan Carrington. Alhasil beredar spekulasi bahwa Martial kembali mengalami cedera sehingga ia harus pulang lebih awal lagi. Namun fans MU tidak perlu khawatir karena Martial ternyata pulang duluan karena salah jadwal. Memang biasanya latihan MU digelar sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Namun karena sebagian pemain mereka masih dalam perjalanan, dari membela timnas masing-masing, Ten Hag memundurkan jadwal latihan di siang hari. Martial sepertinya tidak menerima pesan itu sehingga ia datang di jadwal yang salah ke Carrington. Christian Eriksen buka suara terkait perubahan posisi bermainnya di Manchester United. Ia mengaku nyaman-nyaman saja bermain agak ke belakang. Kepada MU TV, Eriksen mengaku tidak masalah harus bermain agak ke belakang di lini tengah setan merah. Ia menyebut bahwa ia sudah pernah memainkan peran ini saat membela Inter Milan. Jadi ia tidak kaget dimainkan di posisi tersebut. Eriksen sendiri menyebut bahwa ia cukup nyaman bermain sebagai gelandang tengah alih-alih sebagai gelandang serang. Ia menyebut bahwa ia merasa nyaman bermain di posisi tersebut. Dan ia menguasai bermain di posisi itu. Jadwal Manchester United di Premier League akhir pekan ini, MU rencananya bakal mencamu Brighton di Old Trafford pada hari Sabtu 16 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Memasuki pekan kelima, MU dijadwalkan bakal menjalani lagak kandang dan menerima kunjungan salah satu tim kuda hitam paling diperhitungkan musim ini, yaitu Brighton. Manchester United pun bertekad merauk poin penuh pada laga ini, mengingat saat ini mereka masih berkutat di papan tengah kelasemen. Tepatnya di peringkat ke-11, masalahnya lawan yang harus dihadapi kali ini tidak bisa dianggap enteng. Meski sempat kalah dari West Ham United, The Seagull sukses menang pada tiga laga lainnya, semua dengan skor meyakinkan. Manchester United menghadapi laga ini dengan kondisi kurang ideal. Sederet pemain kunci mereka harus menepi karena cedera. Selain itu, MU kini tengah dihantam masalah internal berkaitan dengan dua pemain mereka yakni Sancho dan Anthony. Dua pemain Manchester United akan berganti posisi untuk pertandingan Liga Primer mendatang melawan Brighton. Demikian dilaporkan, manajer Eric Ten Hag memiliki sejumlah masalah seleksi menjelang pertandingan tersebut. Dengan Anthony akan absen, dan masa depan Jadon Sancho di klub diragukan. Menurut The Telegraph, pelatih Fiorentina Vicenzo Italiano merasa penempatan posisi amrabat memungkinkan pemain lain bermain lebih tinggi di lini depan. Sesuatu yang Ten Hag harap bisa ditiru oleh gelandang tersebut di United. Lini tengah klub telah dikritik pada musim ini. Karena terlalu memaksakan diri, sehingga Kasemiro dibiarkan sendirian untuk berdam bahaya dari lawan. Dua penyebab utama kemenangan akhir pekan pembukaan musim ini melawan Walfersda adalah Mason Mount dan Bruno Fernandes. Yang sering mencoba untuk bergabung dalam gerakan menyerang sementara membuat MU terlalu terkonsentrasi di lini depan. Akibatnya salah satu atau kedua pemain dapat diberi lebih banyak tanggung jawab menyerang. Untuk membantu serangan, Manchester United melawan Brighton. Dengan amrabat duduk lebih jauh untuk mencari bahaya yang pasti akan dimiliki The Seagulls di Old Trafford. Ada kabar baru seputar persiapan Manchester United menghadapi Brighton. Lisandro Martinez dikabarkan tidak jadi dimainkan di laga ini. Jelang melaga melawan Brighton, MU sempat dikabarkan akan memainkan Lisandro Martinez. Sangbeck dikabarkan fit untuk bermain di laga ini. Namun The Telegraph melaporkan ada rencana baru seputar Sangbeck. MU dikabarkan tidak jadi memainkan Sangbeck di laga ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini mempertimbangkan atau tidak memainkan Martinez di laga ini. Sangbeck kondisinya sebenarnya aman dari cedera. Namun kondisinya disebut kurang fit untuk bermain di laga ini. MU tidak mau ambil resiko dengan kondisi Sangbeck. Jadi mereka akan mengistirahatkan Martinez di laga ini. Menurut laporan tersebut, MU menyimpan Martinez untuk pertandingan melawan Bayern München. Pekan depan akan memainkan pertandingan pertama mereka di fase grup Liga Champion. Mereka akan menantang Bayern München di Allianz Arena. MU butuh tim terbaik mereka untuk mengalahkan di Rotten. Jadi Martinez disimpan tenhak untuk laga ini. Belum usai peraharaan Tony, Sancho, kini Eric Tenhak makin memet seiring berurusan dengan situasi Andre Onana. Manager Manchester United, Eric Tenhak semakin pening dengan situasi sekuatnya. Yang mungkin akan berdampak terhadap laju tim yang bisa mengarah ke lebih buruk. Menurut The Mirror, keeper baru Manchester United itu akan mengadakan pembicaraan empat mata dengan Eric Tenhak. Apa yang akan dibahas dan masalah apa yang sedang terjadi? Sumber itu menjelaskan Tenhak ini tambah pusing lantaran Onana baru saja menarik diri dari keputusan pensiun di pentas internasional setelah dia membawa Cameroon lolos ke Piala Afrika. Itu artinya Man United akan kehilangan Onana antara Januari dan Februari seiring mantan keeper Inter Milan itu hampir dipastikan bermain di ajang Piala Afrika tahun depan. Situasi ini membuat Tenhak tidak punya banyak pilihan. Padahal keeper 27 tahun itu baru didatangkan MU di bursa transform musim panas ini. Untuk menjadi suksesor keeper utama David De Gea dengan mahar yang terbilang fantastis. Situasi Jadon Sancho di MU tampaknya semakin suram usai pernyataan resmi terbaru dari klub raksasa Liga Inggris, Manchester United. Winger asal Inggris tersebut saat ini tidak diperkenankan untuk berlatih bersama tim senior Setan Merah. Buntut dari cekcoknya dengan manajer Eric Tenhak pada Kamis 14 September 2023. Man United merilis kabar pengasingan Jadon Sancho. Kuat diindikasikan pengasingan pemain 23 tahun itu akan berpengaruh pada ketersediaannya untuk pertandingan kompetitif lainnya. Sebuah dekat diungkapkan Facundo Pellistri. Sang winger menyebut bahwa ia siap berkontribusi lebih bagi Manchester United di musim ini. Facundo Pellistri menyebut bahwa ia siap untuk menjadi pemain sayap Manchester United. Ia siap berkontribusi lebih untuk Setan Merah. Pellistri optimistis bisa berkontribusi bagi squad Manchester United. Sang winger mengaku mengambil sesi latihan ekstra di liburan musim panas kemarin, sehingga ia siap untuk membela Setan Merah.